Anda kembali di AIN News Putang Pemirsa, hari ini pengajian kebangsaan bersama Jenderal TNI Gatot Nurmantio digelar di Musjid Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi di sana, saat ini kita bergabung dengan rekan Maria Anjani, langsung dari Musjid Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Ya Anjani silakan dengan laporan Anda. Uci dan Pram, sejumlah persiapan dilakukan menjelang kedatangan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Dan saat ini saya tengah berada di Islamic Center milik Universitas Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta di tempat diselenggarakannya pengajian kebangsaan yang nanti akan dihadiri oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Dan memang dapat kami laporkan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio sudah tiba di Yogyakarta, melalui tiba di lanut Adi Sucipto, Kota Yogyakarta sekitar pukul 16.45 sore tadi. Dan akan tiba di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan sekitar pukul 19.30. Dan saat ini saya tengah berada bersama Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Asyarno. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya Bapak bisa dijelaskan agenda kedatangan dari Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio di Islamic Center milik UAD ini apa Bapak? Ya memang malam hari ini direncanakan atau bahkan insya Allah pasti Bapak Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio akan hadir di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan ini dalam rangka untuk memberikan pengajian kebangsaan. Yang sebenarnya pengajian itu diberikan setelah kita menyelenggarakan acara nikah bareng, Ramadan berkah di komplek masjid ini sebenarnya. Cuma karena Jenderal TNI Gatot Nurmantio sedang acara di Lanut Adi Sucipto sore hari, maka acara itu kemudian diselenggarakan setelah habis sisa jam 20. Rencananya Bapak Jenderal TNI Gatot Nurmantio tiba sekitar pukul setengah 8 malam nanti ya Bapak? Lalu agenda acara apa saja yang akan diikuti oleh Bapak Jenderal TNI? Jadi datang ke sini ya hanya memberikan ceramah, pengajian, kebangsaan itu saja. Setelah itu kemudian kembali ke bandara untuk take off ke Jakarta. Apakah ini merupakan agenda tahunan Universitas Ahmad Dalan menghadirkan tokoh atau seperti apa? Jadi setiap tahun barangkali ya minimal satu kali kita mengundang tokoh-tokoh nasional, bahkan pernah wakil presiden, beberapa menteri. Bahkan tahun lalu sebenarnya dalam menyambut mahasiswa baru tahun 2016-2017, kami mengundang juga panglima, tetapi beliau berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Kasdam di Ponegoro. Dan kali ini kita mengundang Alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih banyak Bapak. Pram, Uci, dan Pemirsa nanti rencananya Bapak Jenderal TNI Gatot Nurmantio akan selesai sekitar pukul 9 malam nanti dan akan langsung kembali ke lanut Adi Sucipta kota Yogyakarta. Demikian laporan kami dari Yogyakarta kembali ke Pram dan Uci di studio. Baik, terima kasih Maria Anjani atas informasinya langsung dari Yogyakarta.